Intro Keberadaan Gepeng atau geladangan pengemis terlihat semakin banyak, terutama pada bulan suci Ramadan. Untuk itu, DPRD Pekanbaru meminta pemerintah kota untuk langsung turun mengawasi Gepeng. Masyarakat Pekanbaru berasa resah dengan aksi Gepeng. Karena tidak hanya menunggu di lampu merah, Gepeng juga beraksi ke rumah-rumah, tempat kuliner, dan tempat ibadah. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Pekanbaru, H. R. Van, meminta jenang sosial bersama Satpol PP untuk menempatkan petugas-petugas di tempat strategis yang biasa disinggahi Gepeng. Dirinya juga meminta pemerintah segera mesosialisasikan peraturan daerah tentang saksi untuk masyarakat yang memberi kepada geladangan dan pengemis. Berarti sosialisasi itu yang lemah. Jadi sehingga kalau Gepeng ini, mohon maafkan, bolehkah kita bisa kita bilang tidak ada orang-orang baru? Kebanyakan pendatang semua. Ya mungkin dari provinsi tetangga lah atau di mana pun kan. Jadi seakan-akan ada pembiaran ke pemerintah kota bukan baru terhadap Gepeng-Gepeng itu. H. R. Van menilai jika pembinaan kurang efektif sebab para Gepeng akan datang kembali setelah diantar ke kampung halamatnya. Fena dan Sugiyarto melaporkan.